Dalam mengimplementasikan program Polri Peduli Penghijauan, Polsek Ibu-Polres Tabandung bersama Camat Ibu dan Ramil Paseh Ibu, Karang Taruna, Perhutani, PKSDA, Sakabayangkara Ibu, Indonesia Power, PGE, Ormas GMBI, Pemuda Pancasila, dan elemen masyarakat lainnya, lakukan penanaman pohon di Kampung Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibu, Kabupaten Bandung. Penanaman pohon berjalan dengan lancar, dengan rasa kepedulian dan gotong royong. Pohon yang ditanam berjenis pohon keras itu harus dilaksanakan demi menyelamatkan alam dari bencana. Kapolsek Ibu Ibtu Karsono mengatakan bahwa penanaman pohon yang dilaksanakan secara serentak ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari institusi Polri, dan ini merupakan perintah dari Kapolri. Selain untuk mengantisipasi bencana alam, namun juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah hadir dalam rangka Polri Pedului Penghijauan ini, dan harapan kami dengan penghijauan yang dilakukan secara serentak di kepolisian dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat lainnya, tentunya mengharapkan Indonesia menjadi lebih hijau dan dapat mengurangi dampak bencana yang ada di Indonesia. Tujuan dari penghijauan ini tentunya juga ini sudah merupakan perintah dari pimpinan kami, Bapak Kapolri melalui Kapolda, kemudian Kapolres, dan pemerintahan penjajarannya Polsek. Tujuannya ya kembali tadi, Polri peduli penghijauan, dan tentunya untuk mendapat mengurangi dampak risiko bencana alam lainnya. Keimbangan kepada masyarakat, tentunya masyarakat dengan adanya penghijauan ini tentunya sebagai pemicu kepada masyarakat lainnya untuk segera juga melakukan penghijauan di lahan-lahan yang kosong ada di sekitarnya. Ya harapannya ke depan, mudah-mudahan dengan ada penghijauan ini yang digagas oleh Kapolsek, instruksi dari pimpinannya dari Jakarta, mudah-mudahan khususnya di Kecamatan Ibun ya, jadi hijau gitu ya di wilayahnya itu. Hijau karena dengan tanaman-tanaman yang ditanam oleh komunitas masyarakat seluruhnya. Dari Ibun, Irwan Firman Syahadas TV menggabarkan, Evolidang, 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 Next!